Berita Persija Mengawali BRI Liga 1 2023, Persija Jakarta bisa dibilang dalam kondisi tak ideal. Tim kebanggaan warga ibu kota banyak ditinggal pilar pentingnya, mulai dari back hingga striker. Teranyar adalah striker Marco Simic yang harus menepi karena cedera. Kondisi itu memaksa Thomas Doll selaku juru taktik kudu memutar otak, meracik tim yang ideal di tengah kekurangan. Salah satu racikan pelatih asal Jerman terbukti moncar, yakni dengan menggeser Witan Sulaiman yang semula adalah gelandang atau penyerang sayap digeser ke belakang menjadi back sayap. Otak atik Thomas Doll berbuah manis, performa Witan Sulaiman membawanya menjelma jadi raja asis sementara Liga 1 2023. Sempat dicap rekrutan vlog Persija Jakarta, Witan Sulaiman membuktikan kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik Indonesia di Liga 1 2023. Pembuktian itu tak lepas dari racikan sang pelatih, Thomas Doll yang menempatkan Witan Sulaiman di posisi baru sebagai back sayap kiri. Posisi baru itu mulai diemban Witan pada pekan kedua Liga 1 2023, tepatnya saat Persija berhadapan dengan Persikabo 1973. Sejak saat itu hingga kini penampilan Witan tak mengecewakan dengan torehan empat asis, teranyar tercipta saat mengalahkan PSS Sleman. Witan bersaing di daftar top asis bersama Stefano Lilipali, entah apa yang jadi penyebab moncernya sang pemain di posisi itu. Meski begitu, Witan mengaku selalu siap ditempatkan di mana saja ketika dimainkan, hal itu berhasil dijawabnya dengan bukti. Persija Jakarta dalam laju positif dalam dua pertandingan terakhir di Liga 1 musim ini. Meski bermain tanpa striker Marco Simic, Macan Kemayoran sukses mendulang poin penuh, terakhir bahkan sukses membantai PSS Sleman 31 di kandang lawan. Persija sudah tanpa bomber andalannya itu di tiga laga terakhir melawan Persita, 0-1 Persebaya, 1-0, dan PSS Sleman, 31. Meski sempat terpuruk awalnya, namun dalam dua pertandingan berikutnya Persija tampil luar biasa. Thomas Doll menerangkan Persija tidak mengandalkan pemain tertentu untuk mencetak gol. Ia memastikan semua punya keinginan kuat mencatatkan namanya di papan skor. Di tim ini semua bisa mencetak gol seperti Hanif Shahbandi, contohnya. Dia bermain sebagai gelandang bertahan ini, dia bermain sangat bagus, cetak gol, jelas Thomas Doll. Terima kasih telah menonton!